musik 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 temen-temen cuman yang mape? aduh ayah kagak singa aja emang ada apaan sih? lu kagak ngeliat gua lagi panik begini? anak gue noh Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Neng Lela Neng Lela lagi marah ya sama ayah kalo iya kenapa? terus kalo engga juga kenapa? yaudah deh kalo gitu ayo pamit dulu ya Neng Assalamualaikum 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 Aduh Astaghfirullahaladz lu baca dulu jangan marah begitu aja kalo pengen anak lu pada gua takdir itu urusan A lo bukan urusan gua tetapi dia kan anak lu jadi anak lu pergi anak lu pergi emang gua nyanyuro? ha? pak gumis jadi kita harus nyari kemana nih si dedeknya dong ya jangan nanya saya dong saya kan cuman lumpang nih tanya Dela gimana sih bang? pak RT walaupun gua seru sama dedek tapi kan bukan berarti gua tau dedek kemana tiap hari perginya sekarang aja gua gak tau dia kemana tuh yudah gua samperin aja deh yaudah hati-hati lu Assalamualaikum terus kita cari kemana dong? mana gua tau? udah pak RT gak usah dicari ayo dimari ayo bakalan tanggung jawab kok eh no kayaknya gua rasa gua harus pulang nih oh kebojong gede lagi maaf sih pikiran lu tuh gua harus kesana lagi gitu coba gimana sih pak Arief kan keluarga lu cuma di bojong gede eh sembarangan lu ngomong gua sekarang mau ke Hongkong saudara gua ada disana lo coba itu bohong lu kegedean bohong kong segala eh gak percaya banget sih lu ya kagak percaya lah lu sama Jakarta aja belum matam apalagi ke Hongkong belakuk nih belakuk nih yaudahlah kalo gak percaya Assalamualaikum percaya gue dari Hongkong salam aduh si aneh si cungkring semua gak beres ya dek gua jalan dulu ya rumahnya gua nyari rohmat dia bener-bener pergi nih mat nah disini min min kenapa pak lu ngeliat si rohmat gak ngapi ngapi ngapain disini gak ngeliatin sampe sabah rohmat gimana sih aduh mat lu jangan pergi dong lu pulang iya gua turutin kalo lu minta duit papi kasih tapi lu pulang ya aduh 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 kesono kali ya jadi gini bapak bapak ibu ibu kupon yang belum ketuker sama daging kumpulin deh semuanya ke ayah ntar ayah genti sama daging hewan kurban yang baru terus sama tuh beratnya juga iya pak RT gimana nah bagaimana bapak bapak ibu ibu semuanya yuk dong yuk dong yuk dong nah kalo setuju tolong semua kuponnya dikumpulin setelah itu semuanya bubar dong nih 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 boleh kasih dede kasih dede nah semuanya boleh pulang dong yuk lah kasih dede yuk yuk deh waduh Cang banyak juga kuponnya nah di katanya lu yang mau kumpulin gak mau sih ini kasih gua gua yang pegang jangan jangan ntar lu akalin lagi gak percaya banget lu sama gue kok gak percaya tapi waspada ini dong waspada si Layla abis lebaran haji kuduku jodohin tapi sama siapa ya sama ponakan gua gak bagus ponar gua sekolahnya aja gak lulus paling arepannya warisan kalo enggak kejak pabrik atau karyawan karyawan atau karyawan toko hmm padahal si Layla tuh cakep di kampung ini gak ada duanya gua pengen dia punya laki yang buat masa depannya lebih baik lagian anak gua bukan pengangguran udah kerja ini sasaran empuk nih yang namanya jodoh sama warisan dua hal yang paling mudah ditipu dayakan gue bebas bersyarat katanya gak boleh melakukan kejahatan hmm ini sih rasanya bukan kejahatan deh tapi jadi perantara perjodohan boleh kali eh gua liat eh mis ya apa kabar baik lo liat bos gua gak yang orangnya kecil tuh yang suka pake motor mini iya bos mini dirumahnya kali udah aneh tadi abis dari rumahnya aneh tanyain semua orang kagarin liat lu ke masjid aja gih aduh masjid? ngapain masjid? iya lu umumin ntar keluarga pada denger bahwa lu nyariin dia begitu eh dasar kumis kucing kumis kucing ya itu taneman obat penyakit pengek obat lu tuh hahahaha makanya lain kali kalo lu udah sudah jadi ketua panitia acara apapun di kampung enik lu jangan kabur-kaburan dikit-dikit ke toilet lah mau pipis lah mau buang air besar lah uh jangan-jangan lu kenapa nyakit gula ya? nyakit gule gula emang kami yang digulein wah bukupin cantoran apa-apaan sih? enggak lah tante penyakit gula kan itu biang dari segala penyakit ya tan ya iya makanya lu jangan digigit ke belakang kayak gitu tuh awal gejala penyakit gula lu tau kakak lu insya Allah enggak tante amit-amit deh yaudah tolongin gua ya kalo ngapain lagi tan? itu cuci yang punya numpuk sekalian habis nyuci lu setri kak sekalian juga tuh punya rohim lu beresin perasaan cucian paling banyak kan pakaiannya tante sama irene punya dede mah mau menyawain dikit pakaian tante lu kala kebantah gue lu mau jadi penaka durhaka haaah? yaudah tan mau kemana lu? toilet heee gula tuh beneran gula tuh penyakit heee heee good morning semua mau kopi waduh ada si manis jenap ayo ngopi makan biar lahap semua ya apa nih? mau ngopi? mau makan bang? ngopi aja denap biasanya kopi kalo dibikin sama orang manis kopi jadi tambah manis hahaha apa main bu? teh? teh aduh gulain si ape bos besar ternyata hei saudara-saudara kalo ada bos besar begini ngopi musti ada temennya temennya kopi apa ya bang? ya macem-macem roti bakar, pisang goreng, kue talam, kue pepe apa aja keluarin hahaha penyakit makanan tambahan biar dia masih dibayar masing-masing heee pelit banget lu segitu aja lu apaan lu nginepain buat gua? deh pelit banget lu duit aja lu ngekepin bawa mati uuuuuhhh sedih kenapa sih lu ja? siapa sih pelaku yang ngambil hak penerima daging korban? tega bener kalo ketemu gua kirim ke penjara biar kapok dek dapet SMS dari doni nih doni mantan suami tangke iya iya lah siapa lagi emang matan copet wah emang kena hapis si tan tinggal baca aja emang sakit kalo gitu kalo kita baca SMSnya yaudah gua baca aja ya iya besok siang gua dateng kerumah mau jenguk lu dan anak kita dek besok siang dia mau dateng kerumah dek gimana nih dek iya namanya orang bertamu biarin aja tante mau pagi mau siang mau malem gimana sampe jam tengah malem pak mali kalo kata orang dulu mah sembarangan aja kalo ngomong kak pake dipikir lu ga ga tau sih si doni turangnya nekat dek lu kebayang ga sih masa bapak nyulik anak sendiri kan ga wajar tuh kan itu tante udah jawab masa bapak nyulik anak sendiri kagak mungkin kan lu ga tau sih gimana perasaan gue dek waktu irene diculik rohim juga diculik tuh sama orang suruhnya si doni perasaan gue bener bener caper aduk dek enang aja tante kalo tante takut ngadepin biar air nih ngadepin biar air nih ngadepin belah lagu lo jangankan dipukul loh ditiap aja dong mentah emang air debu yaudah deh lo terusin tuh kerjaannya nah gitu dong tante yang licin licin banget ini kayak mukain gulad gulad jadi gitu on kita harus cari anak muda yang ganteng buat umpan babe jelani jadi babe jelani ikan bos demen bertama umpan bukan otak sama masih aja oon ngerti bos ngerti bos lu ngerti apa coba jadi bos yang cari otak aneh yang cari umpan bos waduh jadi lu ngerti kakak iya ngerti bos tenang bos biarin deh aneh yang cari otak sambung upahnya bos aduh bukan itu oon aduh 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 gitu mis sampe sekarang anakku belum balik kok tetap lawatan kenape nape jadi gimana ya begini jak kita sih sebagai orangtue kita doain aja anak gitu supaya gak kenape nape kan begitu doain aja lu jangan ruwet pikiran lu kalo pikiran lu ruwet larinya ke badan ntar lu jadi sakit ngerentek kan begitu tapi lu yakin anak gua bakal balik insyaallah kalo dia gak balik sehari dua hari tiga hari ya kita doain aja lah supaya baik kali dia lagi nemuin temennya anak muda sekarang kan begitu kalo dia gak klik sama orangtuenya dia nyari temennya buat diskusi kan begitu ayo wk di Terima kasih.